Assalamualaikum, Marmer Dinding Masjid Kembali lagi di channel kami Marmer Delitir Sekarang ini saya Ditemani oleh beberapa sampel marmer Dan ini sangat bagus apabila diaplikasikan di dinding Ataupun lantai masjid ya teman-teman Dan pasti Dingin Dan itu pasti teman-teman apabila berkunjung Di masjid Dan teman-teman akan merasakan dingin, tidak panas Maupun itu lagi cuaca panas Terik pun tetap akan terasa dingin Nah itu salah satu keunggulan dari marmer itu sendiri Mas Azat Kau mati ya teman-teman Dan pas banget pas kita bicara soal Berhubungan dengan masjid Untuk marmer sendiri Karakteristiknya dia mempunyai pori-pori yang besar Terus Mempunyai urat-urat yang halus Dan dia terbentuk dari batuan sedimen yang bermetamorfosis Dan untuk kekuatannya Marmer dibandingkan dengan granit itu lebih kuat granit Maka dari itu marmer itu perawatannya harus lebih intens daripada granit itu sendiri Jadi apabila terkena noda itu harus segera dibersihkan Biar tidak meresap karena pori-porinya itu masih hidup ya Jadi ini semi hidup ya teman-teman Marmer dan granit itu semi hidup Dan itu bisa Bisa saja marmer itu digunakan untuk outdoor Tapi hubungannya nanti dengan finishingnya Jadi finishing untuk pengolesan dari material itu sendiri Jadi material itu sendiri apa? Ya marmer Jadi ada tiga ya teman-teman Dan finishing polish Itu biar lebih menghilap Terus finishing doff Itu biar kasar Jadi apabila digunakan untuk teras Ataupun kamar mandi itu tidak licin Terus kalau asid Asid itu lebih ke mematikan pori-pori Jadi itu bisa digunakan di outdoor Biar lebih kuat Biar tahan dengan cuaca Teman-teman Di marmer leader itu ada marmer lokal Terus marmer import Otomatis motifnya juga berbeda Terus harganya pun juga berbeda Jadi teman-teman silahkan berkunjung ke website kita Itu nanti akan banyak banget pilihan Biar Jadi teman-teman nanti bebas Terus bisa menyesuaikan dengan baca teman-teman Oke itu dulu ya teman-teman Insya Allah kita akan bertemu lagi Di video-video soal material marmer dan granit berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh